PT. Kereta Cepat Jakarta-Cina, KCIC mencatat jumlah penumpang kereta cepat huus Jakarta-Bandung mengalami peningkatan sebanyak 30% selama periode libur lebaran 2024. Hal itu disampaikan oleh General Corporate Sekretari PT. KCIC, Eva Hairunisa melalui video rilis yang diterima antara di Jakarta Jumat 12 April. Eva mencatat pada hari hal lebaran KCIC memberangkatkan sebanyak 26.000 penumpang. Jumlah ini naik sekitar 30% jika dibandingkan dengan hari biasa atau di masa normal sebelum angkutan pada masa lebaran. Ada pun untuk penjualan tiket kereta huus pada tanggal 11 hingga 12 April menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana okupansi keterisian penumpang dapat mencapai 80 sampai dengan 90%. Ya, untuk kereta huus di momen libur lebaran ini memang mulai mengalami peningkatan kembali pada saat H1 lebaran sampai dengan hari ini jumlah penumpang cukup padat, terutama khususnya untuk di KAKA keberangkatan dari pagi hari sampai dengan sore hari, kalau untuk dari arah Halim ataupun dari arah Jakarta. Dan pantauan tadi bahkan sejak kemarin untuk kereta-kereta itu banyak sekali yang okupansinya itu mencapai 80 sampai dengan 90% untuk keberangkatan-keberangkatan kereta di pagi hari sampai dengan siang hari. Sebelumnya, KCIC telah mengoperasikan sebanyak 52 perjalanan kereta huus per hari selama masa libur lebaran 2024 sejak 3 hingga 18 April. Sebanyak 52 perjalanan tersebut terdiri dari 40 perjalanan reguler dan 12 perjalanan tambahan. Tim kantor Berita Antara mewartakan.